selamat menikmati selamat menikmati mengenal asma'ul husna asma'ul husna artinya nama-nama Allah yang baik jumlahnya ada 99 nah anak-anak perlu diketahui beberapa asma'ul husna yang pertama al-mumid artinya maha mematikan maksudnya Allah SWT berhak mematikan dan menghidupkan mahluknya yang kedua adalah al-hayu artinya maha hidup maksudnya apa? ketika bumi dan seisinya musna atau disebut dengan hari kiamat semua orang akan mati kecuali Allah SWT yang hidup yang ketiga al-hayu artinya Allah maha berdiri sendiri maksudnya apa? ketika Allah menciptakan langit bumi dan jagat raya ini tidak ada yang membantu seorang pun hanya Allah lah yang menciptakan semuanya dengan sendiri dengan mengatakan apa? yaitu kun faya kun yang keempat al-ahad artinya maha esa maksudnya apa? tidak ada Tuhan yang berhak disembah di dunia ini kecuali Allah SWT nah al-ahad ini juga ada di Quran Surah Al-Ikhlas ayat yang pertama esa artinya satu mengenal kitab Allah menurut bahasa atau etimologi kitab artinya tulisan sedangkan menurut istilah atau terminologi kitab artinya kumpulan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama sedangkan iman kepada kitab merupakan rukun iman yang ketiga selanjutnya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS isinya adalah satu kewajiban meyakini keesan Allah dua larangan menyembah berhala tiga mengsucikan hari Sabtu empat menghormati kedua orang tua lima larangan membunuh berzina mencuri menjadi saksi palsu dan mengambil hak orang lain kitab Zabur diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud yang isinya yaitu mengenai satu nyanyian dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dua likir doa dan nasihat tiga kata-kata hikmah kitab kitab injil diturunkan kepada Nabi Isa AS isinya adalah perintah agar kembali kepada tawhid yang murni dua ajaran menyempurnakan kitab taurat tiga ajaran hidup sederhana empat ajaran menjauhi siwat tamak atau rakus lima pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya selanjutnya yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui Malaikat Jibril di Gua Hira dan surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alak ayat 1-5 kelebihan Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain adalah satu menyempurnakan kitab-kitab terdahulu dua memuat pisah Nabi terdahulu tiga mengangkat derajat umat Islam dan empat memberi ketentraman jiwa manusia yang kelima mukjizat sepanjang masa mukjizat itu apa mukjizat itu adalah kejadian luar biasa di luar akal manusia yang diberikan Allah s.w.t kepada peran Nabi dan Rasul untuk membuktikan ke Nabianya sedangkan Al-Quran berisi tentang satu akidah atau keimanan dua ibadah atau amalan tiga syariat atau hukum Islam kandungan kedudukan surah Al-Quran yaitu satu sebagai wahyu Allah s.w.t dua mukjizat Nabi Muhammad s.w.t tiga pedoman hidup manusia dan empat sumber dari segala sumber um nah demikian tadi anak-anak materi kita pada hari ini nah demikian tadi pembahasan yang sudah Pak Eka sampaikan mudah-mudahan dapat diterima dengan mudah dan memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat selamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh